Kita hidup di Palembang Palembang ini gale-gale Mantap syak Jadi yang bikin Harus peloti wong Wong banyak atau batuk Bismillahirrahmanirrahim Gatuk Jadi batuknya itu Memang gatel gak banyak ditahan Kalau batuknya masih ditahan jangan dibatuk Nah kalau batuk sudah gatel Banyak ditahan lepas lah Yang penting jangan nambah-nambah Jangan Eh patah Ini ada Kalau imamu masih Masih mencoba untuk ingat Walaih di islam saja Walaih di islam saja Selama dimasih maco-maco Akhirnya dia mencoba untuk ingat Jangan kita langsung Nyawak lagi dulu Begitu dia sob Walaih di islam saja Dia Dia tahu yang telah kan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Al-Fati'i lima ublik Al-Khati'mi lima sabab Nasiril haq bilhaq Al-Hadi ila suratika al-Mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi Haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim Rabbi zidna ilma Wa wasi'lana fi agzabina Wa barik lana fi ma rizatana Waja'alna mahmubina fi kulubi ibadik Wa ahizzaa fi uyunihim Waja'alna wujaha'a fi dunia Wal-akhirati wa minal muqabib Ya kathiran nawal Ya hasan al-fi'al Ya qaiman bila zawal Wa ya ubi'an bila mithal Falakal hamdu walakal minnatu Walakasharufu ala kunihal Walahawla Walahkuwata Illa bila ahmabah Ma'ashirul hadirin Walhadirat Jamaah Madilis Tahlim Nur Khairiyyah Yang insyaallah Selalu kita mendapatkan Cahaya kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Menjelaskan Apa yang pengen dijelaskan Berhubung ini adalah Pertemuan Pertama Setelah Kita istirahat Sejenak Menyambut Daripada Datangnya Bulan Suci Romadol Anak Yang datang Dari Sepuluh Ibir Jalan Ali Gadmir Di belakang Pasar Kuto Di tempat Banyakung Jual Duren Ngucapkan Minal Ahidin Wal Faizin Belum Terlambat Belum Terlambat Ngucapkan Minal Ahidin Wal Faizin Karena Sepakimanya Yang dikatakan Oleh Sahabat Adi Bin Abi Taulim Bahwasanya Kullu Yaumin La Na Shilla Hafihim Fahu Wain Hari Lembaran Itu Bagi Seorang Mumin Bukan Hanya Pas Tanggal Satu Shawwal Atau Yang kita Kenal Dengan Idul Fitri Atau Tanggal Sepuluh Dhul Hijah Yang kita Kenal Dengan Idul Padahal Tetapi Bagi Seorang Mumin Yang Namuyo Lebaran Adalah Setiap Waktu Setiap Hari Yang Disitu Kita Dimudahkan Oleh Allah Untuk Melakukan Daripada Ketahatan Dimudahkan Oleh Allah Untuk Melakukan Keba Kebaikan Dan Kita Dilindungi Oleh Allah Dari Terjermus Kedalam Kesalahan Dan Kemaksiaan Jadi Alhamdulillah Setelah Cukup Lama Kita Ligur Kita Istirahat Di hari ini Di hari Kemis Kembali Kita Diperkenankan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Melakukan Utilitas Itu Sebulan Dua Dua Kali Kita Kumpul Di sini Di Majlis Taklim Nur Khairiyah Yang artinya Cahaya Cahaya Kebaikan Insya Allah Kita Selalu Diberikan Petunjuk Oleh Allah Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Dunia Dan Kebaikan Akhirat Dimudahkan Kita Untuk Melakukan Ibadah Kepada Allah Sehingga Setiap Hari Kita Baca Dan Kita Bisa Mengucapkan Binal A'idin Binal A'idin Artinya Binal A'idin Semoga Kita Balik Lagi Balik Lagi Itu Apa Pertama Balik Ke Suasana Ibadah Seperti Ini Jadi Ibu Ibu Pas Balik Atau Pas Selesai Majelis Salaman Satu Sama Lain Sama Yang Kanan Sama Yang Kini Sama Yang Depan Sama Yang Belakang Sama Yang Kucu Sama Yang Bawah Aduh Kucu Jadi Salaman Sambil Ngucapkan Minal A'idin Tidak Salah Aku Artinya Semoga Itulah Termasuk Yang Balik Lagi Balik Lagi Aku Balik Lagi Biso Kesuasana Seperti Lemah Lagi Majelis Masuk Ke Dalam Surga Allah Adalah Dengan Gito Banyak Berkawan Sama Wong Yang Baik Nabi Muhammad Cerito Kagek Di Padang Masya Ini Bakal Bersusun Bersusun Berbaris Soft Soft Yang Manor Dari Balisan Tadi Kagek Dari Kelompok Umat Nabi Muhammad Atau 70 Ribu Wong Yang Allah Pilih Mereka Itu Masuk Surga Tanpa Dihisat 70 Ribu Banyak Bikin Kalau Dibaminkan Dengan Total Galo Galo Umat Nabi 70 Ribu Itu Banyak Kalau Hitungan Kita Tapi Kalau Hitung Total Dari Seluruh Umat Nabi 70 Ribu Alam Kedigit Yang Di Palembang Umat Islam Lebih Daripada 70 Anggal Sekarang Dari Sekarang Belum Besok Banyak Yang Lahir Belum Besok Usuh Belum Belum Aku Yang Ngurusi Kelahiran Ini Obji Setiap Hari Paling Minimal Psikop Dokter 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 Bidang Bidang Belum Yang Berrojol Bidang Kampung Kampung Bidang Kampung 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 Melahir Jadi Kamar Bidang Jadi 70 Ibu Banyak Kalau Hitungan Itu Tapi Sedikit Kalau Dihitung Total Umat Nabi Secara Keseluruhan 70 Rp Masuk Sumbu Tanpa Di Isam Lalu Setiap Dari 70 Rp Itu Diberi Ke Oleh Allah Untuk Ngajak Untuk Ngajak Yang Dianjanya 70 Rp Jadi Setiap 70 Rp Diberikan WNR Diberikan Izin Izin Ini Namun Syafahat Izin Ini Namun Syafahat Syafahat Allah Jum Mereka Izin Setiap 70 Rp Ini Ngawak 70 Rp Nah Ini Banyak 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 70 Rp Gitu Yang Gimana Lesan 4 900 Juta 4 900 Juta Wow Masya Allah Nah Setelah Itu Setelah Itu Aduh Tiga Kali Allah Merauk Merauk Ini Bahasanya Nabi Merauk Nah Ini Gitu Kadulah Sudah Kebanyakan Bagaimana Biar Cepat Nah Allah Merauk Dengan Tiga Kali Rauban Kasih Sayang Rahmat Allah Jadi Katonya Ulama Gitu Ini Aduh Peluang Untuk Masuk Ke Yang Nomor Dukung Dipilih Oleh 70 Ribu Yang Bertamu Supaya Kita Masuk Dari Setiap 70 Ribu 70 Ribu Yang Yang Meladu Keluar Meskipun Sedikit Nah Inilah Pentingnya Kita Berkawan Semu Yang Bajari Saling Kenal CK Bajari Yang Selesai CK CK Kerja Nah Kita Boleh Dire Majlis Majlis Yang Baik Bekawan Bekumpul Semu Yang Baik Kita Niatkan Insya Allah Diyonyo Kawan Kita Yang Baik Ini Kita Baik Sanko Samuryo Diyonyo Yang Bakal Ngawak Ngenal Ke Aku Nyelamatkan Aku Supaya Bisa Masuk Suku Semalitnya Jangan Kita Ngomong Diri Aku Yang Paling Sore Disini Jadi Saling Bebaik Sanko Jadi Kita Berdoa Binal A A I Setiap Majlis Tidak Salah Pas Balik Salaman Binal A I Kalu Kalu Baik Minggu Atau Dua Minggu Yang Akan Datang Kita Balik Kesini Lagi Itu Minggu Yang Kedua Minggu Minggu Ya Allah Jadikanlah Kami Wong Yang Balik Yang Balik Itu Bukan Yang Meninggal Bukan Wong Yang Balik Balik Suci Lagi Balik Bersira Bersir Lagi Dan Sesuai Setiap Kita Majlis Yang Minimal Allah Berikan Kepada Yang Hadir Majlis Tidaklah Mereka Berdiri Dari Majlis Baik Melainkan Seluruh Dosonya Diampuni Oleh Allah Nah Ini Kalian Hadir Majlis Di tempat Tempat Yang Baik Alhamdulillah Majlis Majlis Yang Baik Jadi Setiap Majlis Yang Baik Majlis Ilmu Majlis Di Majlis Sorawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Sallam Itu Membuat Kita Mendapatkan Daripada Pengampunan Allah Minal A'idin Nah Jadi Pantes Jadi Ibu Habis Majlis Masalah Minal A'idin Woy Bukan Lembangan Ini Bukan Lembangan Tidak Katonya Sayyidna Ali bin Habib Godib Setiap Waktu Setiap Hari Yang Kita Dimudah Dan Ibadah Setiap Hari Setiap Waktu Yang Kita Dilindungi Dari Masyian Itu Bagi Kita Adalah Lebaran 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 Kita Senang Kita Senang Nabi Muhammad Kita Senang Bisok Duduk Kumpul Dengan Yang Baik Kita Senang Bisok Sorat Bernama Jadi Layak Setiap Majlis Majlis Yang Baik Kita Adiri Setelah Kita Mengatukan Ginal A'idin Kemudian Wual Wual Mahijin Semoga Kita Menjadi Bung Yang Terun Alhamdulillah Tentunya Kita Rugi Bung Yang Duduk Di Majlis Dia Dapat Untung Untung Di Dunio Untung Di Akhiran Di Dunio Dapat Untung Akhiran Dapat Kawan Baru Kawan Baru Itu Biasanya Adoro Loka Nenoka Loka Gondangan Loka Loka Kung 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 Ket Loka 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 Ya Loka aku satu kawan aku lokat kumpul, lokat pelakang lokat itu, jadi aku makan gawaan makan pempek dos pempek dos, pempek kates itu lemahnya dos pempek kates, istri itu lemahnya pempeknya bukan iwat tapi pempek dos anget-anget Jukoh kan? belakang belakang dulu, diceluk ke jadi Jukoh dan itu pas masuk puluh, pecah Jukoh itu pecah di mu? Masya Allah itu nikmat, kumpul sampai gelakang Jukoh ngawet kok ngawak pempek dos Jukoh ngawet ngawak serika serika yuk Jukoh ngawet ngawak agar-agar gulo? gulo apa? Kumpulnya nyari tempat nyari tempat nyari tempat dari mana? Insya Allah, ada rumah yang baru rumah pinggir sungi nah, pinggir sungi nah, tutuplah ampuh, ya lemahnya bukura luang ngutang nah, apa-apa? Alhamdulillah, jadi ini keuntungan ini dunia, baru dunia aku lagi kaget kalau lagi buku tambah hebat keuntungannya aku lagi kaget kalau sudah kita dipakamah tambah hebat keuntungannya aku lagi kaget kalau kita di sungguh sampai-sampi di Cilidoten ada sikok perempuan perempuan miskin yang berasal dari kota Sewun namun kotanya kota Sewun Sewun itu satu kota yang ada di daerah Yaman nah, perempuan yang tua yang miskin ini dia punya kebiasaan setiap hari gawiannya berjadian majelis takli setiap hari berjadian majelisnya dimana ada majelis disitu ada bio nah, karena bionya ini miskin maka dijuluki atau bionya pampil di kampungnya dengan sebutan miskinah 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 itu perempuan yang miskin miskinah jadi akhirnya yang perempuan miskin ini meninggal Subhanallah pas dia meninggal ada sikok uang soleh yang sekampung sama dia ngimpi bionya ini sudah di surga Allah maki baju bagus aku perhiasannya penuh angannya ini gelang bus kamu nyebut itu? conco kotok 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 kawan ya jinginnya bulu angingan emas kan perhiasan perhiasan su... suargo eh perhiasan suargo suargo Dia bilang panggilan yang Yang biasa dipanggil Yang miskinah Yang miskinah Maka perempuan yang Biasa dipanggil miskinah Tadi dia agak tersinggung dikit Di dunia Dia tidak tersinggung Tidak berasal direndahkan Tapi pas di akhirat Di subuh, di mimpi itu Pas dipanggil dengan panggilan miskinah Dia bilang Jangan panggil aku miskinah lagi Miskinah itu di dunia Tidak masalah, tapi kalau di akhirat Terkan aku demen Untuk iman jadi salim Sekarang aku jadi saudagar Sekarang aku jadi wong Anggil aku dengan panggilan Yaloni Yaloni Bahaya perempuan yang Kayo Jadi biasanya Di dunia, tidak kati jadi Duit tidak kati Tapi di akhirat Piyo, bajunya bagus Perhiasannya banyak Istanaannya banyak Gara-gara Demen, tunduk, hadir Di majelis Amin Insya Allah Kita dapat keuntungan tersebut Amin Yang rohba Jadi Minal ma'idin Baru ba'idin Nah sekarang baru pelajar Anak-anak bertanya Sebelum pelajar Pelajaran terakhir Siapa yang ingat? Yang rohba'idin Yang rohba'idin Yang rohba'idin Jadi pelajaran terakhir Kita ini sedang belajar Tentang hukum sholat Yang mana hukum sholat itu Yang terakhir Kita bahas adalah Kita wajib membaca surat alfa 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 Sholat fardu Bagi yang mampu Sudah Yang terakhir Yang kita bahas Adalah Membaca surat alfa 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 Nah wajib Siapapun Yang sholat Sholatnya apapun Dan status Dia apapun Nah lanang Nah pedino Nah jadi imam Nah jadi makmum Nah sholat dewa Nah sholat wajib Nah sholat Yang digamakan sholat wajib Ataupun sholat sunnah Kalau galonyo Wajib membaca Fatehah Di dalam setiap roka Rohat Itu wajib Nah kecuali Kemarin yang kita bahas Kecuali Yang kita wajib Membaca surat alfa Adalah Makmum Yang mas Mas bu Yang mana Kita waktu itu Praktekkan disini Makmumnya beliau ingat Kanun yang praktek Nah Mereka praktek Kanun yang ingat Pelajaran terakhir Gampang Tinggal buka Youtube Ada yang dimana Dibutuk lah Cari channel Nyombang daya Gini Bu ini belajar Terakhir Salat Pas Maju Fatehah Kita jadi Makmum Mas Mas bu Masuk Salat Kita terlampat Imam Mas sudah duluan Masuk Pas kita masuk Imam luku Langsung Kita takbir Kita usah Membacaan Langsung Luku Kita wajib Membaca Fatehah Dan dianggap Fatehahnya Imam Cukup Sebagai Fatehahnya Mahmum Nah itu Pelajaran terakhir Siang hari ini Akan kita lanjutkan Masih Menyangkut Daripada Surat al-Fatihah Disebutkan Bahwasanya Pas kita Membaca Al-Fatihah Wajib Diawali Dengan Membaca Basmalah Basmalah Itu artinya Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Hamdalah Itu bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Tahlil Lahilah Ilhamdulillah Takbir Wallah Rasbah Tasbeh 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 Itu bukan Aku lakuin Bukan alat Ini Ini kalau Bahasa Harap Itu Misbah Misbah Kalau Tasbeh Itu bacaan Sebenarnya Cuma kalau Kita di Indonesia Dia punya Tasbeh Jadi Ini Basuhan Tasbeh Tasbeh Bukan alat Itu Itu bukan Kamu Ini Baksud kami Tidak 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 Maka kalau kita tidak sujud Tidak sujud Kita ganti dengan membaca Berapa kali? Ingatkan Bukan 3 Ingatkan Kalau misalnya Tidak apa Sekarang mulai sekarang Pasjur wa tarif Alhamdulillah 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 Ingatkan Yang lalu biarlah Berlagu Kemudian Kemudian Di sunnah Kita Masuk masjid Masuk masjid Kita 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 Aku Pas masuk Ibu-ibu Kita Mulai Cerama Denger cerama Kita Masjid 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 Tiba-tiba Kita Yang ceramanya CESA 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 Jadi misalnya Ini pas masuk Pas masuk CESA Ini lagi cerama CESA lagi cerama Maka kita yang masuk Jangan Jangan kita sholat sunah Karena bisa mengganggu Daripada kehusyuan Jangan Jangan Kita lagi cerama Kalau kita Kita lagi cerama Tiba-tiba ada ibu Sibuk agak Biosolat Tiba-tiba salah Kita nak ngomong Tenggung Kami nanti Nah ibu Kami ibu ini hilang Hilang Kalau ibu jadi pencerama Aduh sedikit Dari pengganggu Sudah pecah Konsentrasi Kalau lagi cerama Lagi cerama Aku sholat Bagusnya Yang sunah Jangan Aku lagi Ngobol Dere Tenggung 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 Pasti kau duduk, pasti kau duduk, Marco kalau ada pertanyaan, hebatlah adab atau hebatlah ilmu? Daburukan adab atau daburukan ilmu? Mulialah adab atau mulialah ilmu? Jawabannya salahkan. Malu kita berada ke dalam katekir. Iya. Iya. Daburukan adab. Ini kan kiri-kiri. Jadi kita duduk. Kita kan duduk tadi kan? Duduk. Napas duduk. Yang cerama tadi CSA. CSA lagi cerama. Kita masuk ke dalam kaki-kiri duduk. Tidak usah lagi. Memang etikanya. Memang pantasnya. Memang bagusnya secara ada. Kita salahkan. Ini bagusnya. Ini pantasnya. Kita duduk, ujuk-ujuk, kita langsung mentep. Kita ke kanan, kita ke kiri, kita ke belakang. Biar tangan kiri, ujuk. Sobongi ya. Udah. Eh, mah. Lagi satu. Nah, ini penting. Oi. Justru yang tidak salaman itu yang pintar. Justru yang tidak salaman itu yang betul. Justru yang tidak salaman itu yang menjalankan adab. Kenapa? Dia duduk. Langsung kita ngajak salaman. Kalau dikhawatirkan. Kalau dia salaman, kaya nganggu CSA cerama. Kaya nganggu yang nganggu CSA lagi cerama. Tadi kabar tetap lagi ngantep. Lagi ngantep. Isi ceramanya ceresa. Karena karena ngajak salaman. Lagi terliwat. Nah, karena salam buruk. Jadi tidak usah. Langsung nganggu tidak usah salaman. Salamannya kage. Salamannya itu kage. Atau dengan bahas soalnya kage. Kage itu salamannya. Nah, kemudian kalau kita tahu ini. Kalau kita tahu ini, Marco. Kalau kita nemukan ibu atau bapak yang datang majlis tidak pagi salaman-salaman. Jangan kita sepuluh. Ngomongnya. Kita tahu ada. Jangan. Itu semua kita yang tidak tahu. Ya, ingat ke. Jadi, saya itu. Aku orang. Aku. Yang orang-orang. Iya, 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 iya. Nah, ini ya. Ingat ke. Jadi, aku orang punya. Bacuan bagi aku so. So. Lihat. Sunnah pertama sebagai pengganti daripada sujudilah. Yang kedua sebagai pengganti daripada sholat tahiyyadun. Masjid. Duo-duonya bukan tiga kali, tapi empat. Empat kali. Nah, seperti itu. Nah, balik ke pembahasan. Kita kalau sholat baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Baik kita ini jadi makmum, jadi imam, ataupun kita sholat mendewean. Wajib itu membaca surat al-fatihah. Yang mana al-fatihah itu wajib bagi basma, basmalah bismillahirrahmanirrahim. Wajib wajib hukumnya. Jadi, kalau adukum sholat membaca surat al-fatihah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung tidak macam bismillah, maka fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, jadi ini perlu. Berbeda kalau gitu, misalnya sholatnya di masjidil haram. Mekah atau di masjidil haram, Madinah. Itu sah. Bukan aku, aku bedanya, Ustaz. Kalau di sana, di Mekah, sama di Madinah, imamnya belajar. Makhapnya lain. Makhapnya memanglah lain. Seperti Makhap itu, Makhap itu, Makhap itu syafi'i. Mereka bukan syafi'i. Di Mekah, di Madinah itu, kalau tidak maliki, Diyohan Bani. Kalau tidak maliki, Diyohan Bani. Yang manum di Buomangap ini, Bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fa. Jadi, kalau kita bisa, itu tidak masalah. Yang penting, itu jangan melok Diyo. Jangan melok Diyo, maksudnya melok Diyo. Kita pasakir, Allah. Jadi, manggung sebuah imam yang bermakam maliki atau hambali. Sambil dan mampil Bismillah. Nah, pas kita maco, Fatiha, kita pas. Jangan melok-melok buruk. Waktu ini, Mekah. Tespillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tidak sah, surat itu. Surat ini, sah. Tidak batal. Suratnya itu, ya. Nampu, usah batalku. Karena itu, ini marahnya, syafi'i. Kalau syafi'i, wajib. Membaco, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz. Kalau misalnya di Palembang, Nggakpuh, tidak sah. Aku lagi didusul. Di Palembang, tidak sah. Aku lagi didusul. Nggakpuh, tidak sah, Ustaz. Kalau, kalau ini. Imamnya itu belajar di mana? Manahapnya, aku. Kalau dia, aku manahap lagi. Maju, mana kau aku? Aku manahapnya maliki. Belajar di mana? Aku macu. Nah, dia nggak baca. Tidak baca, macu-macu. Muat, muat, pempe. Kalau lu aja nge-set, Gbe, nggak baca. Harus, Nyi. Nyi, ngom. Nampak dulu, Nyi, ngom. Oh, jadi ini. Jangan nampak lagi. Oh, jadi ini. Mana baca? Dengan taluan nge-set, Be. Harus, Nyi. Jadi, kalau Dio, Maju, Fatehah. Ida, Mami, Bismillah. Di Gito ini, Ida, sholat. Lalu, mana, Ustaz? Kalau Dio tahu, Dio, Mami, Bismillah, jangan meluk sholat. Sama Dio. Daripada, sholat itu, Ida, sholat. Nah, ini. Jadi, Dio, yang model, model emang itu, harus tahu diri. Kita hidup di Palembang. Palembang ini, gale-gale, mantap, Syafiqin. Jadi, yang bikin, harus melukis, wong? Wong banyak. Kalau-kalau kita, temen cukup pedas, anjo datang, wong di luar dan di luar, dia-dia tidak temen pedas. Temen, manis, rawo. Temen yang manis, manis. Rawo, temen aku, budak Jogja. Kan manis. Di Palembang, lalu-lalu, dia temen cukup-jumpo. Nah, gara-gara, yang bikin, meluk, yang banyak. Jangan berbalik, yang banyak, ngalah, semuanya bikin. Masa, aku, mati, Palembang, mati, pasu makan, muda, kalau masuk. Betul lah. Nah, maju, jadi maju, maju, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, pas maju, Fatiha, jangan lupa, tasbidnya. Tasbidnya, yang berjumlah, empat belas, diperhatikan. Bismillah, Bismillah, dipunjuk lam, itu ada tasbid. Jangan, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, tapi, Bismillah, ditahan dulu, baru lepas. Bismillah, tahan, lepas. Bismillah, kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Dipunjuk Allah, ada tasbid. Ar-Rahman, Ar-Rahim, punjuk, ada tasbid. ditahan, jangan, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, tapi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Alhamdulillahirrahim. Ar-Rahim, dikujuk Pak. Alhamdulillahirrahim, bil al-min. Ar-Rahmanirrahim, dikujuk orangnya, aduh, Malikiyaw, mit, dikujuk Dal. Iyakan, bukan iyakan, nabudu. Bukan iyakan, tapi iya. Ada tekan sedikit. Iyakan, nabudu. Iyakan, nabudu. wajib diperhatikan tasbid. Karena, kalau sikotasbid, begitu tinggalkan, itu artinya, kita tidak sempurna, membaca surat al-fadihah. Kalau tidak sempurna, tidak asah. Kalau tidak asah, sholatnya dikujuk, jadi tidak. tidak asah. Iyakan, abudu, wajib dikujuk, aduh, kan? Indina, sirotol musta'im, sirotol, ladina, anhamta, alaihim, gairi, maklumi, alaihim, walau, 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 tahan dulu, walau, 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 kita akan dikujuk, sanggung, dikujuklah, aduh, tasbid. Amin, wajib aku sunah. Maco amin, wajib aku sunah. Hei, maco amin, wajib aku sunah. Jawabannya, sun, sunah. Jadi itu perhatikan tasbid. Perhatikan tasbid, jumlahnya empat, empat belas. Kemudian, perhatikan huruf-hurufnya. Gitu juga wajib belajar huruf. Hurufnya, yang fase. Yang fase itu, bukan yang suaranya merdu. Aduh, yang baca berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Berenang bagus, merdu. Cuma tasbid, kalau panjang pendeknya, kacau. Kacau bau. Yang panjang pendek. Yang pendek. Di panjang pendek. Emang suaranya bagus? Masa-masa. Ah, kemerdunya. Eh, merdu tidak jadi tuntutan. Tidak jadi kewajiban. Yang jadi tuntutan dan kewajiban adalah tasbid, hijaboh. Dan setiap huruf disesuaikan dengan panjang pendek dan sesuai makron. Makron. yang menjadi permasalahan itu pelembang. Pempelembang ini permasalahannya roh. Permasalahannya ayin sama hamzah. A-rah. Itu permasalahannya. Kemudian itu kadang-kadang ada ibu roh yang tidak pacak ibu so-si. Galuh-galuh ini soh. Indina shiroh. Ini bukannya indina shiroh, tapi indina shiroh. Shiroh. Permasalahan. Aduh itu yang tidak pacak nyebut dor. Dor. Walau, walau, itu kan halusnya di mulut itu di dalamnya ada banyak angin. Walau, ada anginnya. Ini dia walau, pencetodol. Eh, nyebut dor di anginnya buruk. Nah, ini masalah. Nah, yang punya-punya masalah seperti ini wajib belajar. Belajarnya sama uang yang ahli. Uang yang memang dianya ahli tentang ilmu tajuhit, ilmu makhruh. Buruk. Setelah pelajar, anginya diomongi oleh siapa namanya oleh gurunya tadi. Wih, kau ini lidah, kau ini cadel. Lidah kau ini pen, pen, atau kepanjangan. Eh, lidah diopan, kepanjangan jadi tidak pacar. Kau memang benar-benar dia. Sinyur kau memang jadi shh. Nah, shortnya jadi bukan short, tapi short. Ini nasi ron. Ya, kan? Lin yur memang malikul ada pacar. Jadi, kalau yang model-model setelah dia belajar maksimal, sholat ini dia dianggap sah, yang penting jangan jadi imam. Itu, eh. Jangan jadi imam. Itu kan berdebot. Jangan jadi imam. Meskipun sholat yang kita pimpin, sholat dir. Sholat dir itu sholat apa? Sholat bubur, sholat pasal. Ustaz, kamu enggak tahu yang bawa maju. Emang enggak enggak ustaz. Kita enggak boleh tetap. Kalau kita berdebot, maka kita mundur, biarlah kita jadi imam. Nah, kecuali kalau sekampung berdebot 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 Nah, sudah, enggak baca enggak lagi terpaksa maju salasiko meskipun berdebot tinggal mereka sudah, itu perhatikan. Kemudian maco satea ini wajib mualah. Mualah terus mana? habis bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah. Habis alhamdulillah langsung al-rahman. Tidak boleh berhenti terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim al-rahmanirrahim kalau mengecew itu sudah 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 datang yang penting jangan nambah-nambah. Jangan. Batal itu soalnya. Batal. Aku imam ini banyak tak tahu. Tidak. Nambah-nambah. banyak banyak daripada imam di kampung-kampung yang diyonyo itu meneges suaru. Bukan kata-kata meneges suaru. Jadi katanya ulama selalu suaru itu masih pajak keluar. Bukan manduyo. Bukan. Yang penting masih pajak keluar. semaksimal mungkin jangan gitu kan itu bisa membuat batal so soalnya. Jadi jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa perhatikan as as den jangan lupa perhatikan roh roh dan yang keempat jangan lupa muah muah terus menerus. Kemudian kalau misalnya nyomi itu bisa. Kalau misalnya pas kita lagi sholat berjamaah lagi sholat berjamaah kita lagi maco iya karena iya karena sahih jadi maku gitu imam sudah selesai pakeha dia masuk membaco surat nah kemudian pas surat tadi dia lupo misalnya dia maco waduhah wal lady kita saja nafas wal lady di lupo waduhah wal lady kita sanyang wal lady kita saja lupo imam lupo gimana imam juga manusia lupo lupo kanan kita lupo banget kan kita lupo lupo ada kekurangan lupo imam salah biar gak serampu lupo biar gak serampu jengito sampai segitu jengito lupo 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 nah jadi adab ini adab kalau imam masih masih mencoba untuk ingat wal lady isa saja wal lady isa saja selamat motivasi macam maco dia dia mencoba untuk ingat jangan kita langsung nyawa begitu begitu dia wal lady isa saja dia lupo dia belakang yang belakang lagi maco al iya yang di depan wal lady ingat saja maco yang di belakang ini ngomong ma wad da agak ingat ma wad da agak roh buka ma 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 setelah dia maco ma wad da ka ma ma kor ingat imam maka yang maco tadi kan iya tanah buru katonya tadi syarat nyobat harus mu mu lah habis iya tanah buru tak boleh berhenti langsung iya tanah buru iya kan iya kan iya kan kok yang maco ma wad yang akan buka benar ke imam ingat imam abis ingat imam lanjut iya lanjut iya lanjut iya kenapa boleh lanjut karena alasannya membenarkan atau mengingatkan imam yang dianggap tidak wala itu kalau nge 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 iya kan abu iya kan sain amin amin nah itu tak boleh tapi kalau gitu ke imam boleh kemudian disini dituliskan bahwasannya kalau misal setelah itu sempurna selesai amin pas selesai majok sateha aduk bisik anda aku bisik anju uili kau tadi sot yo salah uili kau tadi pas iya kan abu iya kan sain tas dinyo kita kau baco misalnya setelah selesai kita majok sateha aduk bisikan seperti ini jangan dituluti terus kelak yang penting gawian aku kewajiban aku tugas aku sudah selesai tutup jangan di peluri ini tadi iya kan aku kau lepas kau lita baju jangan jangan diulangi kakek kalau diulangi kebiasaan setan tak pernah terpipasi gitu akhir setiap surat kita ragu terus ujung ujung tidak panjang jangan diulangi beda kalau misal di tengah fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iya kan abu iya kan selain aduh keraguan punya ini kurang mantep iya kan diulangi kalau di tengah tapi kalau sudah selesai jangan diulang jangan diulang ini ingat kemudian yang beru disunahkan setiap ayat itu kita wakuf bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin wakuf jangan wasul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin sunnah wakuf tapi biasanya imam berusulat tarawe nyambung bukan nyambung wambung wasul nah ini jangan sunnah wakuf eh sunnah wakuf wakuf itu setiap ayat nafas setiap ayat selesai nafas kemudian disunnahkan pas kita maju sirotol latina an'amta alihim wairil ma'ukuf alihim walabbalid jangan berhenti di sirotol latina an'amta alihim wairil ma'ukuf alihim walabbalid jangan berhenti di sirotol latina an'amta sunnah sunnah kalau tidak masalah itu sunnah tapi kalau misalnya pendek atas tidak masalah tapi sunnah sirotol latina an'amta alihim sambungkan sampai walabbalid ini penting jadi ingatkan pertama setiap ayat afdol kemudian yang kedua pas sirotol latina an'amta alihim itu sunnah digagung sampai walabbalid nah kemudian disunnahkan disunnahkan sebelum kita walabbalid setelah walabbalid sebelum ah amin itu disunnahkan kita kita maco robin firli walib walidayah robin firli walib walidayah wa'im ma'kumi alihim walab allihim robin firli walib walidayah amin itu sunnah nah ini pelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini insyaallah pelajaran pelajaran yang kita dengarkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang berlampaan yang bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dan bisa kita sepahkan kepada mereka yang kita hadir di majlis ini amin ya robbal amin setelah ini ada sesi yang ada jawab bagi ibu-ibu yang ada masalah muskilah pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan silahkan insyaallah akan dijawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh